Dalam rangka melestarikan permainan dan olahraga tradisional, Sekolah Siti mengadakan acara pekan festival permainan tradisional. Sekolah mengundang sekolah-sekolah lain untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Sekolah juga mengundang orang tua murid untuk hadir kepada orang tua murid SDK Santa Maria Blitar dalam rangka pekan permainan tradisional. Kami mengundang ibu dan bapak untuk hadir menyaksikan acara tersebut. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2014 pukul 09.0010.00 atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ibu guru bangun datar perhatikan penjelasan gurumu. Kita akan membuat bangun datar dengan menggunakan teknik melipat. Jika kamu dapat melipat bangun datar dengan baik, kamu dapat melipat pakaianmu dengan rapi. Ikutilah langkah berikut. Buatlah kelompok. Gurumu akan membagikan kertas lipat sebanyak anggota kelompokmu. Lipatlah kertas lipat sesuai petunjuk. Setelah kamu melipat sesuai petunjuk, kamu akan memperoleh bentuk bangun yang baru. Tuliskan bentuk bangun datar baru yang terbentuk karena lipatan. Tempelkan hasil lipatan di kertas karton. Lalu berilah nama bangun datar untuk masing-masing bentuk. Kamu dapat membentuk bangun datar baru dengan cara melipat kertas lipat persegi menjadi bentuk yang baru. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Bagaimana kondisi kelompokmu dalam membentuk bangun datar? Jika ada anak di kelompokmu tidak bekerja, dapatkah kamu menyelesaikan tugas dari gurumu dengan baik dan cepat? Ingatkan kamu tentang pentingnya persatuan. Di rumah, di sekolah, dan masyarakat, rasa persatuan diperlukan agar suasana menjadi tenang dan damai. Persatuan di masyarakat dapat dilihat dari kepedulian antar warga ketika ada warga lain yang membutuhkan. Perhatikan cerita di bawah ini. Judul Taspirin Taspirin adalah anak berusia 12 tahun. Ia hidup bersama ketiga adiknya Dandi, Rianti, dan Daryo di Dusun Pesawahan di Banyumas, Jawa Tengah. Ibu Taspirin dan adik-adiknya telah lama ditinggal oleh ibunya, Satina. Ibu Taspirin meninggal dunia di usianya yang ke-37. Ayah mereka, Kuswito, yang berusia 42 tahun, sedang merantau ke Kalimantan. Dia bekerja di pabrik kayu. Taspirin mempunyai satu kakak, yaitu Natim. Dia mengikuti ayah mereka bekerja di Kalimantan setiap pagi. Taspirin harus menyiapkan makanan untuk ketiga adiknya. Setelah itu, ia memandikan dan menyuapi adiknya yang terkecil. Taspirin berhenti bersekolah sejak kelas 3 SD karena harus mengurus ketiga adiknya itu. Ia bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi mereka. Disadur dari Kompas. Kom, jika kamu adalah warga yang tinggal di daerah yang sama dengan Taspirin, Apa yang akan kamu lakukan? Kegiatan berbasis proyek. Bermain adalah hal yang mengembirakan. Setiap anak pasti menyenangi suasana bermain, baik permainan modern maupun permainan tradisional. Permainan dan olahraga tradisional Indonesia sangat kaya. Ragamnya setiap daerah mempunyai permainan dan olahraga tradisional yang kaya akan makna. Banyak permainan tradisional yang bisa kamu mainkan. Permainan tradisional perlu dilestarikan dengan beragam cara. Salah satu caranya adalah dengan merkenalkannya melalui festival dan lomba. Mari kita persiapkan festival olahraga tradisional di sekolah kita. Bekerja samalah dengan seluruh temanmu agar festival ini. Bagaimana mengetahui minat teman-temanmu pada permainan tradisional? Untuk mengetahui hal itu mari kita wawancarai teman-teman di kelasmu. Persiapkanlah hal-hal di bawah ini. 1. Buatlah kelompok bersama 5-6 orang temanmu. 2. Dalam kelompok buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Salah satu contoh pertanyaan yang bisa diajukan adalah daftar pertanyaan. Apakah kamu pernah memainkan permainan atau olahraga tradisional? Permainan olahraga tradisional apa yang paling kamu sukai? Apa alasannya membuat bagan untuk diisi? 0. Nama siswa. Permainan olahraga tradisional yang paling diminati. Alasan melakukan wawancara kepada seluruh teman di kelasmu. Mulailah dari kelompokmu sendiri. Buatlah laporan berdasarkan hasil wawancara dengan membuat grafik batang yang sudah kita pelajari. Sebelumnya, kamu dapat membuat grafik batang ini di lembar terpisah. Lengkapilah laporanmu dengan menuliskan ulasan berikut. A. Permainan yang paling diminati adalah Tanda titik, tanda titik, tanda titik. B. Permainan yang paling sedikit diminati adalah Tanda titik. C. Alasan mengapa permainan tersebut paling diminati adalah Tanda titik, tanda titik. Setelah kamu menyelesaikan laporanmu dalam bentuk grafik batang, prestansikanlah hasilnya di depan kelas. Permainan tradisional sangat banyak ragamnya. Mari kita kumpulkan gambar-gambar permainan tradisional dari berbagai daerah. Dan kita jadikan sebuah buku. Berikut angkah kerjanya. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang teman. Siapkanlah berlengkapan di bawah ini. Kertas HVS pinsil, spidol aneka warna lem gunting siswa dalam satu kelompok berdiskusi menentukan Peran anggotanya masing-masing. Berilah keterangan bagaimana cara memainkan dan aturan permanennya. Hiaslah dengan menggunakan pinsil atau spidol aneka warna. Setelah selesai, buatlah sampul depan dan jadikan dalam bentuk buku. Minggu ini akan diakhiri dengan pertunjukan teater tradisional. Persiapkan dengan sebaiknya. Ikutilah langkah-langkah berikut. Bagilah seluruh siswa di kelasmu menjadi 2 kelompok besar. Bersama teman-teman di dalam kelompok diskusikanlah cerita yang akan dimainkan. Disarankan untuk memilih cerita asli dari daerah masing-masing. Kelompok menentukan perannya masing-masing. Siswa berdiskusi menentukan dialog di dalam drama yang hendak ditampilkan. Siswa berlatih memerankan peran tersebut. Mempersiapkan kostum yang akan digunakan dan perlengkapan yang harus dibuat. Membuat undangan untuk orang tua dan guru. Untuk melestarikan permainan tradisional. Mari kita persiapkan festival olahraga tradisional antar kelas dan pameran permainan tradisional. Bersama temanmu lakukan langkah berikut. Diskusikan bersama pembentukan kelompok di kelasmu. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok akan bertugas mempersiapkan festival olahraga tradisional dan sisanya mempersiapkan pameran permainan tradisional. Setelah menyelesaikan pembagian peran, kegiatan dilanjutkan dengan mendiskusikan jenis permainan tradisional apa saja yang akan dipamerkan oleh kelasmu. Berilah pendapatmu permainan apa yang bisa dipamerkan. Hormatilah pendapat temanmu dan bergantian dalam menyampaikan pendapat. Tentukanlah 3-4 permainan tradisional yang akan dipamerkan oleh kelasmu. Upayakan permainan yang dipilih merupakan permainan khas daerah setempat. Setiap kelompok mendiskusikan tentang A. Apakah setiap peserta boleh mencoba? B. Berapa kali mereka boleh mencoba permainan? C. Apakah setiap peserta yang mau bermain dikenai biaya? D. Apakah ada hadiah jika peserta bisa memangkan permainan? E. Siapa yang membawa barang-barang? Jika telah mendapatkan kesepakatan, salah seorang siswa diberi kepercayaan untuk mencatat hasil keputusan tersebut. Sekretaris kelompok Poster Agar festival ini bertambah meriah, buatlah poster untuk mengenalkan aneka jenis permainan tradisional yang kelasmu. Perkenalkan bahan dan ati yang diperlukan. Kertas karting lem, pinsil-pinsil warna, crayon, spidol, langkah kerja. Bentuklah kelompok sesuai dengan jenis permainan yang akan ditampilkan. Diskusikan dalam kelompok bentuk poster yang akan dibuat. Siswa dalam kelompok membuat poster. Ukuran dapat disuaikan dengan bahan yang ada. Bisa di kertas A3 ataupun setengah kertas karton manila. Hiasi postermu dengan warna yang menarik. Bisa diberi warna dengan menggunakan pensil warna ataupun spidol. Membuat motif khas daerah. Amatilah motif kain tradisional yang ditunjukkan oleh gurumu. Dapatkah kamu membuat motif tradisional dengan menggunakan bangun datar? Yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Rancanglah motif dengan menggunakan perpaduan bangun datar. Hasilkan bangun datar dari kertas warna yang kamu miliki. Tempelkan masing-masing motif di atas kertas. Presentasikan hasil karyamu di kelas. Susunlah hasil karyamu bersama dengan hasil karya teman lainnya di dinding kelas. Festival Permainan Tradisional Hari yang dinanti telah tiba. Kita akan mengadakan festival permainan tradisional. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempersiapkan festival ini. Sekarang waktunya kita melaksanakan acara tersebut. Perhatikan persiapan berikut ini. Siapkan posisi kelompokmu. Siapkan papan pengumuman dan aturan permainan. Kamu juga dapat menyiapkan hadiah agar stand permainanmu banyak yang menghampiri. Ajaklah pengunjung untuk datang ke stand kelompokmu dan berikan informasi tentang permainan. Tradisional, berikan kesempatan pengunjung untuk bermain bersama kelompokmu. Teater kelasku. Puncak acara minggu ini adalah bermain teater. Kalian telah belajar bagaimana drama dimainkan. Sekarang saatnya kita menampilkan pertunjukan tersebut. Undanganlah seluruh orang tua di kelasmu untuk menyaksikan pertunjukan teater hasil kerja keras. Seluruh siswa di kelasmu. Sekian. Seluruh siswa di kelasmu. Seluruh siswa di kelasmu.